Intro Dinas Perikanan dan Pertanian atau DP2 Kota Makassar menggelar pasar tani yang merupakan salah satu cara untuk memasarkan hasil pertanian yang ada di kota seperti yang dilakukan oleh para petani kota di lorong-lorong yang ada di Makassar melalui program lorong wisata. Pasar tani salah satu wadah untuk memasarkan produk pertanian termasuk dari Asosiasi Pasar Tani atau Aspartan. Terlebih pasar tani melibatkan petani kota dan pelaku UMKM bahkan rumah potong hewan juga ikut berpartisipasi. Pasar tani yang digagas DP2 Makassar merupakan kegiatan berkala untuk memasarkan produk-produk segar langsung dari petani dan produk olahan UMKM serta hasil dari lorong binaan dinas perikanan dan pertanian kota Makassar. Dimana kegiatan untuk pertama kali yang kata pertama atau pertama kali yang mau melakukan kegiatan pasar tani dimana kita tetap bersama tujuannya yaitu memasarkan produk-produk kasus pertanian binaan dinas perikanan dan pertanian kota Makassar mempunyai petani KWP-KWP dan hari ini diikuti sebanyak 13 pelaku UMKM yang memang binaan kami dari dinas perikanan dan pertanian kota Makassar. Sementara itu untuk menjadi anggota pasar tani tidak serta merta bisa bergabung namun harus melalui seleksi dari dinas perikanan dan pertanian kota Makassar agar dapat dilakukan pembinaan secara simultan untuk membangkitkan pertanian di lorong. Irfan P. Putra, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.